Fakta selanjutnya, polisi menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua, Pegundungan. Dalam aksi ini, polisi terlibat kontak tembak dengan KKB yang menyebabkan dua anggotanya tewas. Satgas Damai Kartens bersama anggota Polres Yahukimo dan Brimo Polda, Papua, menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua, Pegundungan. Kedatangan tim gabungan mendapat perlawanan dari kelompok KKB, sehingga terjadi kontak tembak yang terjadi tak lebih kurang selama satu jam. Tim gabungan terpaksa menembak mati dua anggota KKB di lokasi kejadian. Namun satu anggota polisi mengalami luka di bagian paha kiri dalam kontak tembak. Persenil gabungan melakukan penyergapan dan terjadi kontak tembak di lokasi persembunyian KKB di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo. Polisi berhasil melumpuhkan kedua orang KKB dan setelah dilakukan olah TKB, selanjutnya kedua KKB tersebut dibawa ke Resudit DKI untuk dipisum dan diidentifikasi. Sebelumnya aparat kepolisian diserang oleh KKB, mereka menembaki pos BRIMOB di Yahukimo. Kemudian markas KKB berhasil diketahui setelah aparat menangkap salah satu anggota KKB pimpinan Kopi Tua Heluka ini. Dari sinilah kemudian tim bergerak menuju markas KKB dan berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata api rakitan dan amunisi. Livan Dondai melaporkan untuk NET.